Oke, soal berikutnya, sebuah benda bergerak sepanjang jalan lurus mengikuti grafik kecepatan seperti pada gambar. Oke, jadi kita punya grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, ya kan? Dan gerak benda memenuhi grafik seperti ini. Pernyataan yang benar adalah, soal seperti ini, tentu kita akan mengecek satu persatu opsinya dan kita lihat mana yang memenuhi grafik, maka itulah yang benar. Seperti itu kan? Oke, kita mulai dari opsi A. Pada T sama dengan 5 detik, benda berbalik arah. Kita lihat grafiknya, disini pada T sama dengan 0, kecepatan benda negatif, ya kan? Artinya, kondisi T sama dengan 0 itu, atau kondisi awal, ya, benda berada di area negatif. Ya, kalau kita misalkan sepanjang garis lurus itu sepanjang sumbu X, maka awalnya benda di X negatif. Kemudian semakin lama menuju ke positif, ya kan? Menuju ke positif. Artinya benda itu mengarah ke X positif. Sampai berada di area X positif. Dan pada 0 sampai 5 detik, kalau kita lihat grafiknya, ini benda mengalami gerak lurus berubah beraturan, ya kan? Kecepatannya berubah beraturan tiap detik. Artinya, percepatannya konstan. Sedangkan dari T sama dengan 5 detik sampai 10 detik, kecepatan benda konstan, ya kan? 10 kan? Dari 5 sampai 10 detik, kecepatannya tetap 10 meter per sekund. Artinya benda mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap. Maka, padatnya sama dengan 5 detik, benda berbalik arah tentu salah. Karena bendanya tidak berbalik arah, terus berjalan lurus yang membedakan hanya kecepatannya. Awalnya kecepatan benda berubah beraturan, padatnya sama dengan 5 sampai 10 kecepatannya tetap, ya kan? Oke, opsi B. Perpindahan benda selama 5 detik adalah 25 meter. Ini ada jarak, ada perpindahan, ya. Nah, kalau kita memiliki grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, dari informasi pada grafik ini, kita bisa menentukan jarak tempuh atau perpindahan benda, ya. Nah, maka di opsi B ini, perpindahan benda selama 5 detik adalah 25 meter. Maka, kita bisa mencari percepatan benda dengan melihat area yang dilalui oleh kurva. Area yang dilalui oleh kurva ini, ya, kita hitung luasnya, ya. Jadi, luasnya terhadap sumbu T ini. Jadi, terhadap sumbu T. Area yang dilalui kurva ini, ya, ini, kurva ini, itu kita ambil bagian atau area terhadap sumbu T. Oke, berarti yang ini, ya, kalau grafik bagian sini, berarti area ini, grafik bagian sini, area ini. Nah, kita menghitung luasnya, ya. Kita hitung luasnya, dan setelah kita dapat luasnya, kita jumlakan, ya. Itulah jarak atau perpindahan yang sebentar kita akan lihat. Nah, untuk perpindahan, itu memperhitungkan area negatif. Sedangkan jarak itu tidak memperhitungkan area negatif. Artinya, kalau kita dapat, misalnya di sini, katakan min 5 meter, misalkan, ya. Kalau setelah kita hitung luasnya, misalnya min 5 meter, perpindahan memperhitungkan min itu. Sedangkan jarak tidak, karena jarak kan panjang lintasan, ya. Oke, makanya kita hitung dulu luas bangun 1 dan bangun 2 ini. Pada T sama dengan 5, ya, kan, di sini. Batasnya di sini. Nah, untuk luas bangun 1, kita lihat ini kan bentuk segitiga, ya. Maka alas kali tinggi per 2. Alasnya ini, ya, panjang garis ini ke sini kan 3, ya. Ini kan, sorry, 2,5, ya. Ini kan 3. Maka setengahnya 2,5. Panjang garis ini 2,5, kali tingginya adalah min 10. Ya, kan, tingginya min 10, ya. Dari sini ke sini, kita, anggap saja kita perhitungkan dulu negatifnya, ya. Di sini ada negatif 10, maka 1 per 2 kali alas kali tinggi. Nah, hasilnya min 12,5 meter. Jadi satuannya langsung meter, ya. Kemudian untuk luas bangun 2, alasnya ini, ini kan 5, ini 2,5, ya. Maka panjang ini 2,5 juga. Tinggal dikurangi, kan, 5 kurang 2,5. Kali tingginya ini, kita lihat 10, ya. Maka 1 per 2 kali alas kali tinggi. Pada area positif, maka semuanya positif. Hasilnya 12,5 meter juga. Nah, kalau kita cari perpindahannya, perpindahan yang ditempu benda dari 0 sampai 5 detik, ya. Maka ini tinggal kita jumlakan. Dan memperhitungkan area negatif, memperhitungkan negatif. Maka hasilnya 0, ya kan. Jadi kita bisa bayangkan benda awalnya di min 12,5, kemudian menuju ke positif 12,5. Tentu 0, ya kan. Itu perpindahannya. Jadi perpindahan benda pada 5 detik itu 0 meter. Sedangkan jarak, ini kan perpindahannya ya, vektor ini. Besaran vektor. Jadi perpindahan besaran vektor di citak tebal ini ya. Sedangkan jarak tidak memperhitungkan negatif. Maka ini tetap positif. Ya, maka 12,5. Tambah 12,5 adalah 25 meter. Inilah jarak tempuh benda. Nah, sekarang kita lihat. Perpindahan benda selama 5 detik adalah 25. Ini tentu salah. Perpindahannya akan 0. Kecuali jaraknya yang 25 meter. Oke, B salah. Sekarang C. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Artinya dari sini sampai di sini. Maka luas bangun secara keseluruhan ini. Nah, maka kita bisa buat lagi. Ini kan bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 di sini. Nanti terakhir baru kita jumlakan secara keseluruhan luasnya. Ya, kan? Oke, bangun 3. Bangun 3 di situ kalau kita lihat ya. Berbentuk persegi panjang. Berarti luasnya panjang kali lebar. Panjangnya di sini kan 10 ya. Di sini 5. Maka panjang ini kan 5. Lebarnya 10. Maka 5 kali 10. Yaitu 50 meter. Itulah luas bangun 3. Maka jarak yang ditempuh benda tinggal kita jumlakan. Jarak S1, S2. Misalnya begitu, katakanlah. S1, S2 ya. S3. Maka kita jumlakan semua ya kan. Luas seluruh bangun kita jumlakan. L1 tambah L2 tambah L3. Ini hasilnya adalah 75 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda pada T. Dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 10 detik. Adalah 75 meter. Nah, kita lihat. Ini sesuai ya. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah 75 meter. Jadi, C yang benar. Sekarang kalau kita lihat D. Jarak yang ditempuh benda selama 5 detik adalah 0. Nah, ini juga salah. Perpindahan yang 0 ya. Jaraknya 25. Ya kan? Jadi, B dan D ini terbalik ya kan. Harusnya ini yang jarak, ini yang perpindahan. Jadi, yang benar adalah C. Ya. Jarak itu sudah siap mengerikan. Ya kan? Jarak itu require. Perpindahan yang terburuk.